Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada kita cobakan belajar surah-surah pendek Karena Bapak Suci ini sudah usah 6 halaman 20 Tapi permasalahan media ditastin sama ditajunya belum paham Nah biar disini saya jelaskan sedikit-sedikit ya Bapak Suci ya Ya Pak Suci, makasih banyak Sama-sama, silahkan tahu dulu A'udhu Billahi Minash Shaitanur Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu Birabbin Nas Qul A'udhu Birabbin Nas Malikin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Ilahin Nas Miniyor Jangan소�ril Min słurril about 1 Jangan mundial Min syaril Jangan soril ya Syaril Min syaril bunyi A jangan bunyi O syar kenapa syar mulutnya kenapa jontor syar 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 amun lain aladhi yuwas wiss fisi du u érie aladhi yuwas wiss fix du u în as min alими lyn nas min jinh Hai Natiwan nas bagus suara neneknya enggak begitu kejut ke ini ya enggak begitu keluar bagus Alhamdulillah doa dulu tadi pastat kenapa berdoa dulu tadi Oh nenek yang ikut tadi bayang juga tuh bagus cuman suara-suara kucingnya masih ada sedikit kadang-kadang ada suara kan ini ada suara kucing baik nah tolong dicerna baik-baik tajwidnya melalui warna ya nih melalui warna maksudnya apa lihat perhatikan setiap yang warna hitam itu semua dibaca apa adanya ya berarti yang hitam itu kosar tidak panjang kol nah ini lamati ya itu kamu catat nanti hukum lamati ini idhar ya idhar hukum lamati atau lampi il karena ada di kata kerja jadi hukum lamati itu ada dua nih saya kasih ini ya kasih gambaran nih nih hukum lam sukun ada nggak tulisannya ada lam sukun lah ya lam sukun lam sukun itu dua hukumnya kalau ketemu lam atau roh itu dibaca idkom ya idkom hukum lamati ketemu selain selain itu selain lam dan roh ya huruf hijaiyah itu kan semuanya 28 ya dikurangi ini dua jadi berapa sisanya 26 itu artinya apa lamati ketemu alif idhar lamati ketemu bak ketemu tak ketemu sah ketemu jim ketemu pokoknya selain lam dan roh aja itu dibacanya jelas idhar ini idhar ya idhar nih banyak hukum 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 lamati itu sering di Al-Qurani idhar tapi idharnya idhar hukum lam mati ya karena nanti ada nunmati atau tanwin ya nanti ada nunmati atau tanwin ada mim mati mim sukun ada juga huruf mati yang bertemu huruf hidup gitu nah ini khusus spesial khusus lam sukun lamati kamu catat nanti ya lam sukun ya lamati kalaupun belum catat ini kan ada ada tulisannya ya ada rekaman ya nanti kamu catat ulang ya ya Pak oke saya kita kembali ke ini ya tuh kembali ke asal lagi sudah ada sudah ada belum sudah sudah ya nah ini tadi saya menjelaskan tentang hukum lam sukun lamati tuh lamatinya ketemu alif tuh ya karena lamati ketemu alif ketemu alif maka hukumnya apa idhar apa idgom pilih idgom Allahuakbar idgom ya idhar idhar nenek nih lupa baru belajar aja idhar kenapa idhar karena lam sukun ketemu alif ah gitu tuh lam sukun ketemu alif tuh gitu ya kol ya satu hukumnya hukum lamati kedua a nya apa hukumnya idhar kok idhar ah apa ah ah alif apa hukumnya eh ke maksudnya gimana posta maksudnya hukum alif panjang apa pendek oh ini masih pendek pendek berarti kalau pendek apa hukumnya eh pendek idhar pendek idhar ngaco nih saya tuliskan kosor kosar kosor bacaan pendek kosar atau kosar atau tidak panjang gitu Pak tidak panjang kalau tadi kulnya apa tuh kuknya kulnya lam sukun lam sukun maksudnya baca padanya yang saya tajak kapnya ini kapnya ini doang kapnya apa hukumnya lupa tadi Pak Ustaz Allahuakbar Masya Allah nenek sama kayak ini kuknya kosar pendek kuk kan pendek kuk kan pendek iya kan kuknya kuk-kuk-kuk kakak kiki kuk-kuk kuknya pendek lamnya baru ada hukum lamati ketemu alif itu idhar hukum lamati begitu oh iya berganti iya paham kuknya pendek maksudnya jadi jangan baca kuk jangan kuk jangan dipanjang berarti dipendekin itu namanya kosor ya kosor ingat-ingatnya kosar atau kosor kul-a-u-a-u ini apa hukumnya ngerti belum kamu belum terlalu lupa kan baru belajar tajud Pak Ustaz iya ini udah tahu belum 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 nah ini namanya mad to-bi-i apa itu ah mat-tobi-i mat-tobi-i kenapa mat-tobi-i tahu nggak nggak tahu nggak tahu huruf yang berbaris doma itu udah dikasih panah tuh huruf doma ketemu waw sukun paham nggak nggak paham juga nggak paham Pak Ustaz kan belum belajar kan belum belajar tajud kan baru mulai nggak nggak ini kan udah saya jelasin ini mat-tobi-i nih kenapa mat-tobi-i nih 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 kamu catat nanti ya mat-tobi kenapa karena huruf yang berbaris doma ketemu apa tadi waw mati waw mati namanya mat-tobi-i mat-tobi-i pintar kedua nih langsung aja kebawah dulu ya ini mat-tobi-i nih mat-tobi-i nih patah dengan alip apa hukumnya mat-tobi-i ya satu doma dengan waw mati kedua patah dengan alip ketiga nih kasro ketemu ya sukun kasro dengan ya dengan ya ya mati pakai mati pakai mati ya mati apa hukumnya ya mati apa hukumnya mat-tobi-i 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 jadi mat-tobi itu ada berapa ada tiga tuh tiga apa aja kamu sebutkan kasro bertemu dengan ya mati ya betul kasro ketemu ya mati satu kedua doma ketemu dengan waw mati doma ketemu waw mati ketiga hamzat ketemu dengan apa itu hamzat alif bukan hamzat waw ketemu dengan alif ada fatah fatah ketemu dengan alif itu mant-tobi ya jadi mant-tobi itu doma doma nih yang namanya mad-tobi itu ibu ida aja pusing yang kayak gini doma ketemu waw mati fatah ketemu alif ketemu dengan alif kasro ketemu ketemu dengan ya mati nah catat itu baik-baik ya gitu gitu kalau begitu yang ini apa nih nih hukumnya kasro sama pak mat-tobi mat-tobi juga kasro kasro ya kalau ini apa juga nih sama mat-tobi kenapa mant-tobi kenapa mant-tobi doma ketemu dengan waw mati nah kamu inget-inget ya nih mant-tobi itu mant-tobi itu ada huruf hurufnya apa saja tuh ketemu dengan alif ma tuh ya atau kasro ketemu ya mati mi tuh atau doma ketemu waw mati mu tuh ini mat-tobi ya jadi mat-tobi itu setiap fatah bertemu dengan alif alif ini kasro kasro ketemu ya mati ketemu dengan mati ini doma ketemu dengan waw waw ketemu waw doma doma ini namanya fatah ini Mbak Puji juga belum tahu dia baca-baca tapi gak ngerti juga dia ini fatah fatah hati bukan ya itu lain lagi fatah hati kejadinya itu lain lagi ini kasro kasro ketemu ya mati ini doma doma konon kata orang kalau belajar di curet-curet gini ke otak cepet masuk ya itu ya kamu catat nanti ya sekarang ya usah nyatat sekarang mah lihat aja fatah dengan alif kasro dengan yak mati doma dengan waw mati itulah itulah mat-tobi 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 itu unsurnya ada berapa ada tiga ada tiga ada tiga kapan jadinya bila kasro bertemu dengan alif eh fatah ketemu dengan alif fatah dengan alif terus terus kasro ketemu dengan yang mati doma ketemu dengan waw mati itulah mat-tobi mat-tobi ya kayaknya gampang tapi nanti belibet ya camkan aja dulu ya satu-satu insyaallah Pak Ustadz kalau saya ada niat dan itu pasti bisa Pak Ustadz oh bener ada niat dan kemauan ya ya kalau Yanni bilang ada cinta dan ada harapan gitu walaupun berganti-ganti tetap tujuannya satu kalanya gitu yang penting pelan-pelan aja Pak Ustadz ya pelan-pelan saja iya deh hehehe oke iya Bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu bi Rab nih kamu catat lagi kalau ketemu yang gini nih diapain karena bertasdib 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 artinya diapain bacanya bila huruf pertama bertemu dengan huruf bertahdi itu di apa nyambernya bacanya dobel nyamber dan dobel nyamber dan dobel kalau warnanya apa di sini di kurang kita ini warnanya itu biru ya wah biru buta warna orang hitam hitam Masya Allah kecil Pak Ustadz ah kecepat gedein atau disitu dibalik dibalik handphonenya handphonenya di balik tapi oh iya Pak Ustadz iya dibalik ya jadi eh tadi saya bilang kalau ketemu wartasdib yang warna hitam ingat-ingat ya hanya disamber dan didobel saja tidak diapa-apain lagi kul a'udhu kalau ketemu sukun ini sukun namanya nih ya ini sukun ya kalau ketemu sukun diapain bacanya di apa namanya tadi disamber doang nyamber doang kul tuh kul gitu dan ada hukum yang lain kalau lamati ketemu alif tadi apa hukumnya lupa lagi nih nih pasti nih tadi udah dijelasin hukum lamati udah bingung dia lam alif lamati hukumnya ada dua satu oh iya idgom idgom ini kan ketemu alif lam dan ro lam dan ro itu mah lain lagi itu idgom bila gunah itu mah hukum non mati atau tanwin ini mah hukum lama hati oh gak gember dia grogi hukum lama hati ketemu alif kan cuma idahar tadi lupa dia catatnya nanti ya otaknya kan kadang-kadang udah lelet kita nih hukum lama hati kan dua tadi disebutin lamati kalau ketemu lam dan ro itu idgom ini kan lama hatinya ketemu alif kalau ketemu alif berarti idhar ini lamatinya ketemu alif idhar kotaknya lelet nih iya lelet karena kita udah umur baru belajar catat makanya ya kola'udu biro rohnya dibaca tebel karena barisnya di atas ya roh jangan biroh kola'udu biroh jangan biroh biroh jodoh mau kemana mbak maunya di jodoh kemana biroh jodoh atau biroh perjalanan mau kemana mbak kau mau ke biroh kau biroh 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 ya o kenapa rohnya berbanyi o karena barisnya di atas ri lain lagi ru lain lagi kola'udu biroh bin ini alif lamnya alif lam tidak dibaca alif lam tidak dibaca disebut alif lam samsyah kenapa tidak dibaca karena tidak ada tanda baca tuh karena tidak ada tanda baca ya alif lam yang tidak ada baca tidak ada tanda baca jangan dibaca namanya alif lam apa tadi alif lam samsyah alif lam alif lam alif lam sam siyah samsyah alif lam samsyah nanti kamu catat ya alif lam samsyah alif lam samsyah manakala alif lamnya tidak dibaca dan tidak ada tanda baca gitu aja dulu yang gampang nih alif lam samsyah semuanya ini aliplam samsya aliplam yang tidak dibaca cara bacanya gimana ya jangan dibaca kenapa tidak dibaca karena tidak ada tanda baca gitu aja yang gampang dulu ya ini aliplam samsya nah pak adik gimana kalau ini kan ini kan tasjid juga kalau warnanya coklat gimana yang warnanya coklat tadi yang warnanya hitam diapain dibaca nyamber sama dobel nyamber sama dobel saja kalau warna coklat diapain ditahan ada ditahannya betul ada ditahannya ada ditahannya dan dan dobel dan dobel matahadi nyamber dan dobel itu semua setiap tasjid itu semuanya harus nyamber dan dobel itu kalau warnanya hitam tapi kalau warnanya coklat di bukuan warna ini bukan hanya nyamber dan dobel jadi berarti satu kalau menemukan tasjid itu dibaca nyamber dan dobel ketiganya ada panjangnya yang coklat itu ada panjangnya ada panjangnya oh karena ada ada matnya bukan karena ini huruf gunah ada gunah ini alif lain lagi nanti alif lain ini hukumnya ya nun bertastir yang ada di nun itu namanya gunah gunah itu dibacanya nyamber nyamber dan dobel ada panjangnya ditahan ada panjangnya itu dan ada dengung ke hidung itulah yang disebut huruf gunah gunah itu hurufnya catat sama kamu ya dua nun dan mim bertastir nun ini nun ini gunah nun dan mim bertastir jadi bacanya kalau ketemu yang coklat ini ditahan nyamber dan dobel ditahan dan ada dengungnya kenapa ditahan dan ada dengungnya karena ini huruf gunah huruf apa huruf gunah ada berapa huruf gunah ada dua apa aja lupa nun dan mim yang ada tasdid tasdid warna coklat yang disini warnanya coklat tapi kalau di Quran warnanya hitam ya berarti harus belajar mantep gitu ya itu sementara pakai warna lebih cepat ya pinternya gitu nah ini kan Nina ini patah dengan alif tadi inget gak patah dengan alif hukumnya apa patah dengan alif mat tobi mat tobi ini kalau warnanya biru berubah namanya ya jadi apa jadi apa yuk jadi apa yuk mat arid mat arid lis mutasi hasil mat arid lis okon mat arid mutasil mat arid lis sukut mat arid lis sukut kenapa di madinamain mat arid lis sukut ustaz tadi kenapa dinamain arid mat arid lis sukut kenapa dinamakan mat arid lis sukut begini ya contoh pola pikirnya ya indah nikah sama denny misalnya ya suaminya denny eh suami kamu siapa namanya yaudah denny deh kalau gak mau nyebut nama denny ini kan contoh ya indah nikah sama denny punya anak rini si rini anaknya manggil kamu apa mama mama sama papa kan ayah sama bunda ya gitu tapi kalau kalau si rini nanti punya anak lagi anaknya si rini manggil kamu apa nenek nenek nah itu kayak gitu maksudnya maksudnya apa sih pari sampai disitu ini asalnya matobi ya karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan namanya jadi lain namanya jadi mat arid lis sukut mat itu apa artinya panjang aridoh baris lis sukun yang berganti jadi sukun baris ini jadi sukun ini ini kan ini baris ya karena dihentikan dibacanya ini jadi sukun gitu makanya berubah nama gitu karena matobi karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jika berhenti membacanya maka disini ada hukum namanya mat arid lis sukun kapan terjadi kalau ada matobi atau huruf bin ketemu satu huruf hidup dihentikan gitu ya kalau barisnya satu itu dihentikan Pak Ustadz ya persis kalau barisnya enggak barisnya apa saja kalau barisnya dua gimana barisnya hanya patah doang barisnya dua tetap aja nih barisnya dua ya misalnya misalnya kamu nanya barisnya dua nih nasin nasun nasa tetap aja tetap aja kalau dihentikan jadi sukun semua baris jadi sukun kecuali kecuali barisnya patah dua disini gitu disini ada alitnya itu yang dinamakan mad iwan dua patah dibaca satu dibaca satu tapi dipanjangkan betul mad iwan itu dua patah dibaca satu dan dipanjangkan bacanya gitu misalnya disini san jadi sa gitu ya nah kamu pahami matubi dulu madari disukun gitu gunah tadi hurufnya dua nun dan mim bertastin banyak tajwid itu tapi sedikit demi sedikit ya gitu cerna dulu itu nanti kalau gak ngerti kamu tanya sama WA sama saya ya Pak Hari ini maksudnya apa ini apa ini apa nah kamu buka di pelajaran tajwid saya di youtube kamu ikutin gitu yang gak ngerti kamu tanyain ya itu dulu tajwidnya kalau kebanyakan nanti kamu pusing kamu baca baca lagi ini kan udah bisa baca ya kalau Alhamdulillah binasnya udah pinter tadi bacanya kemudian surat berikutnya kalau banyak-banyak nanti kamu pusing itu minimal nah disini boleh aja nambah nih ini yang merah-merah nih yang merah-merah itu namanya kol-kolah 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 yang ada e-e-nya gitu pantulan halo iya kol-kolah halo 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 wandung huruf kol-kolah huruf kol-kolah itu ada lima ya ba-jim ba-jim-dal to-ko dan kop baju di toko tuh ya ba-jim-dal-to dan kop baju di toko baju di toko baju di toko baju di toko jangan baja kan belum berbaris ba-jim ini jim ya ba-jim ba-jim-dal-to kol-kolah to dan ko kapan terjadi kol-kolah kalau huruf-huruf ini dibacanya dihentikan jadi mati kapan indah jadi almarhumah kalau sudah diwapatkan sama Allah kalau masih hidup masa selamat datang almarhumah indah eh suci kalau diindah ya suci ya marahlah enak aja gue masih hidup dibilang mati kan gitu selamat datang almarhum ari eh almarhum orang masih hidup gitu jadi huruf itu jadi kol-kolah kalau mati atau dimatikan kalau yang sudah mati berarti orang-orang yang dikober itu di taman makam pahlawan di pemakaman itu kan sudah mati sudah wafat berarti itu kol-kolah sudah kol-kolah sungro hurufnya sudah mati dan adanya di tengah gitu ya sedikit-sedikit aja ya jangankan kamu ya tua disini ada manci ramlah sesepuh kita itu ada baca aja beliau sudah mahir sudah pandai tapi tajuinnya kadang-kadang lupa kadang-kadang inget apa-apa sedikit-sedikit aja ya biar nanti kamu gak pusing baca ya baca ya Bismillahirrahmanirrahim kul a'udu birabbil falak kul a'u a'unya jadi apa tadi matabi nah minimal bisa matabi matabi doma ketemu dengan iya karena doma ketemu wau mati pinter karena doma ketemu wau mati silahkan kul a'udu birabbil bil nah ini nanti kamu catur lagi nih ya ini tadi ini aliplam komariah ya atau kamu lupa namanya ini aliplam yang dibaca kenapa dibaca ini ada sukunnya ada tanda bacanya kenapa dibaca ini ada sukunnya doa ada sukunnya karena ada tanda baca ah benar kalau alip ini aliplam apa nih yang saya kasih panah alim alilamsamsia alilamsamsia dibaca gak lamnya tidak tidak kenapa tidak dibaca karena tidak ada tanda baca nah gitu aja lupa nama gak masalah yang penting kalian sudah belajar dan bisa bacanya banyak orang yang pinter tajuinnya tapi gak bisa baca buat apa juga banyak orang yang tahu rambu-rambu lalu lintas tapi gak bisa bawa mobilnya nah itu saya yang penting bisa bawa bisa bawa bisa ngajinya soal nama misalkan ini namanya lupa ini ah pokoknya mah aliplam ini aliplam yang dibaca kenapa dibaca ada tanda baca aliplam ini tidak dibaca kenapa tidak dibaca tidak ada tanda baca apalah namanya ah lupa tenanawan gak apa-apa ya yang penting bisa bacanya kemudian nyambar nyambar Kamu belajar selama ini Walaupun kamu merasa belum pinter Ini bisa Banyak orang yang gak bisa baca ini Jadi sebetulnya Untuk menilai orang bisa baca atau tidak Sementara bisa surat ini Berarti lumayan Kamu bisa tuh Disini Karena disini banyak yang berlibet Disini Disini banyak yang salah Yang bertastik Banyak sekali bertastik Persis itu yang jadi masalahnya Wamin syarrin nafathati filauqad Terus wamin Wamin syarrin Syir syarr Wamin syarrin Syarr jangan syur Mulutnya jangan jontor Syarr jangan syarr Jangan dimonjongin Wamin syarrin Wamin syarrin Syir jangan sor Jangan monyong bibirnya Membuka lebar Wamin syarrin Syir Ida hasad Nah saya kasih Kasih sedikit ya Bocoran tajwidnya Biar nanti kamu catat ya Bismillahirrohmanirrohim Tadi idhar hukum lamati ya Kul a'u ini matobi'i Kul a'udubirob Nyamber dan dobel Bil nyamber doang Ini alif lamnya Alif lam komaria Alif lam yang dibaca Falak Ini kol kolah kubro Kamu catat nanti di buku ya Kol kolah kubro Kol kolah kubro Pak Ustaz Kol kolah Bukan kolah kolah Kol kolah Kenapa Kenapa dinamakan kol kolah kubro Karena huruf kolah kolahnya Hidup dimatikan Hidup dimatikan Dan adanya di ujung ayat Kalau yang subro itu Subro itu hurufnya di tengah ayat Nanti ada ya Di al-ikhlas nanti Nah ini kebetulan kubro semua Di ujung semua tuh Hurufnya hidup dimatikan Dan adanya di ujung ayat Oh kalau yang kubro itu di ujung huruf ya Ustaz Bukan di ujung huruf Di ujung ayat Di ujung ayat Bukan di tengah-tengah Di ujung ayat Ya di ujung ayat Nanti di al-ikhlas setelah ini ya Nanti saya jelaskan yang Subro ini kubro semua ya Ini kubro semua Kenapa kol kolah kubro Karena hurufnya hidup Baru jadi kalau dimatikan Misalnya Kalau kita membaca begini Bismillahirrahmanirrahim Kalau disambung Tidak ada kol kolahnya Kenapa? Karena tidak dihentikan Baru jadi kol kolah Kalau dihentikan Kalau dimatikan Itu namanya kol kolah kubro Bagus Ini hukum non mati Hukum non mati ketemu Kamu catat nanti Ikhpa Ikhpa Bisa nyulisnya ikhpa Bisa Ikhpa Ikhpa Gitu ya Kenapa ikhpa Ini karena Nun syukun ketemu Shinn Nun syukun ketemu Dengan Shinn Atau non mati Tuh non mati ketemu Shinn Tuh ya Ikhpa Nah nanti dibahas lagi Sekarang kamu catat aja Yang penting ya Nanti kalau kebanyakan Kamu pusing Yang penting catat-catat aja Oh ini ifa Gitu ya Wami Milsyarima Manya Mada apa tadi Matobi Matobi Mat Kola Kolkola Kolkola Subro Kubro Bukan sugro Kubro 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 Kalau sugro Sugro Lain lagi nanti Wami Syarigo Ini matobi juga Matah dengan alif Gosikin Nah ini Ini nama lagi kamu ya Banyak istilah tuh Ini tanwin ketemu alif Hukumnya idhar Idhar Kamu udah pintar tuh Idhar hukum Tanwin ya Karena tanwin ketemu alif Dibaca jelas Nah bener Bener baca jelas Nunnya gunah Tidak ada Fanya matub asli Sahnya matasli panjang Matasli Matasli Wami Syarir nafasa Tifil Alif 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 Komariyah Lalu itu Lalu itu ada Tanda bertastit itu Tetap dibaca Mana Itu Namfa Ia dong Ini kan bertastit Dibaca Nyamber Wami Syaririn Dari syar Nyamber ke R Dari R Nyamber ke Nun Nun Nyamber ke Pak Gitu Cuman yang coklat Ini ditahan Karena gunah Kalau yang hitam kan Cuman nyamber dan dobel doang Nyamber Iya Pak Wami Syaririn Tuh Nnya ditahan Karena gunah Wami Syaririn Nafasa Tifil Alif Wami Ini nun mati ketemu Sin Ifa Wami Syariha Matobi Matobi Ketemu Hasidin Ini idhar Tanwin ketemu Alif Ya Ida Matobi Hasad Kol kolah Kubro Kamu catat Catat aja Nanti ya Nanti dijelasin Di pertemuan berikutnya Kalau kebanyakan Nanti kamu takut pusing Pokoknya catat aja Nanti Kalau gak ngerti Tinggal tanya Yuk Satu lagi nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwawallahu ahad Kul huwawallahu ahad Tuh ini kol kolah apa tadi Kubro 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 tuh Ya Adanya di ujung ayat Walaupun Sukro Nih Sukro ini nih Tuh Cuan ini doang Kenapa Sukro Adanya di tengah Kalau di tengah Dan sudah mati Dan sudah mati Ya Kalau di tengah-tengah Hidup juga Kalau Kubro juga Adanya di tengah-tengah Tanda sudah mati Oh iya Ada tanda matinya Ada tanda sukunnya Ada tanda matinya Kalau yang Kubro tuh Tidak ada tanda matinya Tapi ini ada nih Kubro nih Di ujung satu nih Tuh Ini Kubro juga Walaupun Sukro Karena di ujung ayat Gitu ya Ini Ini Kubro juga Walaupun sudah mati Kenapa Karena ada di ujung ayat Di akhir ayat Di akhir ayat Gitu Ini tambah lagi Satu lagi materinya Ya Lafad Allah Tuh lihat Lafad Allah Dibaca tipis tuh Bismillah Kenapa Karena barisnya Di bawah Ketemu dengan Keputu Iya Karena Ini Kamu tinggal nulis Kamu jarang nulis nih Harus nulis Sekarang harus punya buku Ya Ada buku siap ya Nah Nanti kamu nyatet ya Nanti dari rekamannya Kamu dengerin lagi Nih saya pelan-pelan Lafad Allah Dibaca tipis Karena Sebelum Sebelum Ingat-ingat Sebelum Lafad Allah Baris di bawah Nih sebelum Lafad Allah Baris di bawah Ya Nih Lafad Allah Dibaca tebal tuh Karena sebelum Lafad Allah Baris di atas Tuh Tuh Baris di atas kan Kulhu Allah Jangan Kulhu Allah Kulhu Allah Kulhu Allah Wahad Allahus Allah Iblam samsiyah nih Allahus Sobade Lam Ini idhar hukum mimati Ya Nanti dibahas Ini hukum mimati Itu Idhar Lam Yalide Walam Ini idhar Hukum mimati Lam Yalide Walam Yulad Walam Ini idhar Hukum mimati Pak Ustaz Kenapa Dibilang idhar Lam Itu Mimati Ketemu dengannya Kenapa Dibilang Mimati Karena ada Ketentuannya Hukum mimati Gini Belum paham Belum paham Oke Jadi dalam ilmu Tajwid itu Nanti kamu Akan menemukan Hukum nunmati Satu Dan tanwin Nunmati atau tanwin Ya Nunmati atau tanwin Ini nanti kebagi Empat baca Ada idhar Ada idgom Ada ihva Ada iklam Ada juga tadi yang sudah kamu pelajari Hukum lamati kan Hukum lamati juga ada dua Ada idhar Dan idgom Nah nanti Ada juga hukum mimati itu Hukum mimati itu Nanti Di Di pelajaran saya ada Di buku hijau Halaman 28 Mimati Kalau ketemu mim Itu namanya Idgomimi Atau Idgom mutamasilen Mimati ketemu Mimati ketemu Itu ikhfa syafawi Mimati ketemu Ini kan semuanya huruf 28 Dikurangi 2 Mimati ketemu selain Mim dan Mbak Jumlahnya hurufnya 26 Itu idhar Pertanyaan kamu Kenapa idhar Ya karena mimatinya ketemu selain Mim dan Mbak Mimati ketemu Alif Mimati ketemu Tah Ketemu Sah Ketemu Jim ketemu Gitu Kenapa Ya itu ketentuannya Begitu Karena hukum mimati Inilah yang dikatakan Baca Quran itu Kadang-kadang gampang Kadang-kadang susah Susah Kalau bagi orang pertama Tapi kalau sering Insyaallah Jadi tinggal kamu catat aja Nanti ya Belum saya berikan Ini hukum mimati Takut kamu pusing Yang kamu cernat Tadi kan Ada matobi Ada guna Guna nun mati Guna itu hurufnya Dua nun dan Mim bertasdid Ada hukum Lama mati Lama mati ketemu Lam dan ro Idgom Lama mati ketemu selain Lam dan ro Idhad Ada juga Lapad Allah Lapad Allah dibaca tebal Kalau sebelum lapad Allah Baris di atas Ada lapad Allah dibaca tipis Kalau sebelum lapad Allah Baris di bawah Tuh ada Ada Tadi sudah saya jelaskan juga Tentang kolkola Huruf kolkola ada lima Bajim Dalto Dan kop Baju di toko Kolkola Kalau hurufnya hidup Itu kolkola gubro Dan adanya di ujung ayat Kalau kolkola hurufnya Sudah disukun Sudah ada matinya Itu kolkola sugro Dan biasanya di tengah ayat Kalau kolkola sugro Di tengah Di akhir ayat Juga jadi gubro Tuh itu Nah ini Mimati Nanti Hukum Mimati Ketemu Mimati Belum saya berikan sekarang Tapi ini aja Pengantarnya Boleh kamu catat Hukum Mimati Ketemu Mim Idgo Mim Ya ini Saya catat dulu ya Kamu catat-catat aja di buku Nanti paham Kalau gak nyatat Bullshit Gak bakal pinter Kecuali yang jenius Saya juga termasuk Orang yang lewet Otak Kalau gak nyatat Gak bisa Mimati Ketemu Mim Jadi Idgo Mim Idgo Mim Atau Idgo Mutama Mutasalain Mutamasilain 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 Kamu catat nanti Satu Itu kalau Mimatinya Ketemu Mim Yang kedua Yang kedua Yang kedua Kalau Mimatinya Ketemu Mbak Itu Ikhfa Ikhfa Syafawi Syafatain Itu kalau Mimati ketemu Mbak Yang kedua Yang ketiga Kalau Mimatinya Ketemu Selain Mim dan Mbak Itu Idhar 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 Mimati Tapi ya Karena nanti ada Idhar Non Mati Ada Idhar Lama Mimati Idhar Mimati Itu kalau Mimatinya ketemu Selain Mim dan Mbak Selain itu ya Hurufnya Hurufnya Yang 28 Itu dikurangi 2 Mimati ketemu Alim Mimati ketemu Ta Ketemu Sa Ketemu Ji Pokoknya selain Mim dan Mbak 26 jumlahnya Itu Idhar Nah nanti dibahas Kemudian ya Kamu catat-catat aja Nanti pengertiannya Atau nanti kamu buka di Youtube saya Sudah ada Kalau Idhar Mimati ini Dibaca jelas Apa enggak Sama Semua Idhar Dibaca jelas Semua Idhar Dibaca jelas Dan di Quran kita ini Warnanya apa Warnanya Warnanya apa Kamu tinggal sebut aja Apa Pak Ustaz Iya apa Masa enggak nyambung juga Warnanya apa Oh otaknya belum lelet masih Nih warnanya apa Warnanya apa Hitam Hitam Ingat Di Quran warna kita ini Setiap yang warna hitam itu Dibaca apa adanya Tidak dibaca panjang Tidak ditahan Dibaca jelas Dibaca jelas Seperti mirip Idhar Tuh lihat Nih Idhar tuh hitam Tuh Idhar Jadi jangan Walam Jangan Walam Jangan Walam Ya kullahu Kufwan Jangan Kufwan Jangan Itu hitam Ingat-ingat teori warnanya Kamu catat Teori warnanya Nanti kalau pulang ke Indonesia Nanti kalau pulang ke Indonesia Tapi Bu Jumia juga ada beli Qurannya sih Kalau ada rezekinya beli Quran warnanya Karena di Quran warna Ada Quran warna Ya Pak Ustaz lagi 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 Boleh Boleh Nanti bisa dikirim kok ke Singapura Kemarin saya ngirim ke Malaysia Mirim ke Hongkong Ngirim ke Taiwan juga bisa Berapa lama itu kalau nyampe Seminggu juga sampai Kemarin sampai seminggu Nggak lama gitu ya Itu ke Singapura bisa Itu harga paketnya kan infaknya 900 ribu Itu dapat Quran Dapat memori Dapat diktat Dapat buku hijau Dapat Apa tuh DPD tutorial gitu ya Gitu Nah disitu lebih jelas banyak Itu dulu ya Kalau banyak-banyak Kamu catat-catat dulu ya Itu Udah cukup banyak barusan Ini dikirim Insya Allah Terima kasih Bilahi tabiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh